Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan sedikit berbagi informasi kepada saudara-saudara ya terkait masalah downnya ya WhatsApp Instagram dan Facebook nah ini saya ambil saja dari liputan 6.com jadi ini adalah penyebab WhatsApp Instagram dan Facebook daun Hai Don pengguna di seluruh dunia melaporkan tidak dapat mengakses Facebook Instagram dan WhatsApp mengutip bleping komputer Senin 4 Oktober 2021 hal ini terjadi karena ada masalah pada DNS atau domain name system sejumlah pengguna disarankan untuk memeriksa apakah ada kesalahan ketik pada domain yang dimasukkan di bilah alamat situs ini tidak dapat dijangkau periksa apakah ada kesalahan ketik di Facebook.com jika ejaannya becak benar coba jalankan Windows Network Diagnostik demikian pesannya muncul saat membuka laman Facebook pengguna smartphone juga melaporkan bahwa aplikasi Facebook maupun Instagram tidak berfungsi dan muncul tulisan silahkan periksa koneksi internet anda dan coba lagi nanti saat ini situs onium Facebook juga sedang down menunjukkan kesalahan DNS Probe underscore finish underscore nx domain yang sama seperti yang ditampilkan oleh situs web perusahaan tidak diketahui apakah WhatsApp Instagram dan Facebook down karena ada maintenance internal masalah dengan server pada ketiga platform tersebut atau layanan mereka diserang dalam pengujian believing komputer service DNS Facebook Instagram dan WhatsApp tidak merespon yang menunjukkan bahwa ini adalah kesalahan konfigurasi DNS atau masalah server Oke baik ini perusahaan raksasa ini kawannya Hai perusahaan raksasa ini B Hai jadi Hai setelah Facebook dan Instagram down bersamaan Senin malam 4 Oktober 2021 pantauan teknoliputan 6.com di Twitter masalah ini membuat keyboard WhatsApp dan tagar Instagram down jadi trending topic hingga berita ini naik ada lebih lebih dari 1,23 1,23 1,23 1,23 juta cuitan yang menyinggung soal masalah WhatsApp dan lebih dari 86,6 ribu cuitan yang menautkan tagar Instagram down menurut situs down detector.com masalah ini terjadi di sejumlah negara saat berita ini naik ada sekitar 60 ribu pengguna yang melaporkan Facebook bermasalah sedangkan untuk WhatsApp down ada sekitar 54 ribuan lalu untuk Instagram dan Facebook Messenger ada sekitar 1691 dan 2984 laporan yang masuk saat kami coba mengirim teks ataupun foto via WhatsApp tidak ada yang bisa terkirim sementara feed di Instagram pun tidak bisa direfresh dengan tulisan could not refresh feed belum ada keterangan resmi dari Facebook sehingga tidak diketahui sejarah jelas apa yang menyebabkan WhatsApp Facebook dan Instagram down secara bersamaan Hai weh pengguna internet ramai-ramai mengeluhkan layanan Facebook WhatsApp dan Instagram down koluhan warganet diutarakan melalui media sosial Twitter hingga menjadi trending tipik topik di Indonesia dan dunia Senin 4 Oktober 2021 malam koluhan WhatsApp down dicuitkan hingga lebih dari 80 ribu kali sementara warganet ramai mencuitkan Hai pantauan teknoliputan.com di lini masa Twitter berbagai meme mengenai tumbangnya layanan milik keluarga Facebook ini meramaikan lini masa Hai B kawan CD Hai weh Hai ini banyak kena ini kawan saudara-saudara ku ya ini di Indonesia banyak kena gangguan ini saya tanya tadi juga ada yang mau online-online itu mungkin ada juga mau bisnis-bisnis online ataupun weh terganggu semua kawan Hai dan sampai sekarang ini Oh masih ramai yang masih ramai jadi kalau saudara ku disana ya tolong bagikan video ini kawan karena tidak sedikit teman-teman setelah eh banyak yang dihanu dihapus Facebooknya kemudian didownload ulang ya ada yang hapus Instagram kemudian didownload ulang ada yang hapus WhatsApp kemudian didownload ulang lagi ada juga yang bilang ui jangan-jangan nih wifi-nya macet internetnya macet eh banyak yang tidak tahu ini kawan ya kan dikiranya wifi internet kita yang lelet ada juga yang bilang mungkin bermasalah Facebooknya harus di restart edi dihapus Facebooknya di handphonenya kemudian diadownload kembali itu banyak yang beritahu saya itu ada itu di channel saya satunya tuh kawan wih berapa juta ini orang ih ratusan juta yang terganggu ini kawan ya kan apalagi yang dapat-dapat informasi mungkin lewat media sosial wih mungkin lagi ada yang lagi hal-hal yang penting dibicarakan tiba-tiba terputus baik kawan inilah kalau media sosial ini gangguan ya kita doakan saja lah kawannya mudah-mudahan kan media sosial ini Facebook Instagram di WhatsApp bisa segera selesai dibunah ya karena banyak sekali yang ingin menggunakan ini kasihan ya kita doakan dan mudah-mudahan juga Indonesia bisa buat lain begini begini ya tapi ngomong-ngomong juga gua mulai lapar nih tapi tunggu dulu kawan satu menit lagi lah ih sementara minulah tiba-tiba lapar ngobrol lah ih kasihan juga itu mungkin stress yang mana ini kawan yang yang punya panu ini aplikasi ini yang mudah-mudahan tidak stress lah ya inilah situasi dan kita tunggu aja monitor apa penyebab aslinya kalau tadi kan penyebabnya masalah DSN apa DNS kaitu katanya itu penyebabnya tapi penyebab aslinya kita monitor dulu kawan Oke demikian kawan ya tolong bantu bagikan videonya biar banyak tahu enggak usah dihapus-hapus itu hanya aplikasinya enggak usah ya kan banyak yang menghapus itu kemudian download ulang baik habis-habis kota itu ya Oke kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia Nkari harga mati Bineka tunggalika Pancasila ideologi negara kita merah putih bandara kita ya tetap semangat ya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya dan salam santung salam persatuan salam persaudaraan sekali lagi merdeka Terima kasih.